hai teman-teman kembali lagi di YouTube channel Facebook channel Jessica Iskandar kalian bisa nonton video ini di YouTube dan juga di Facebook aku linknya nanti biasa ada di story setiap sore promosinya tinggal klik doang mantep kan nah sekarang vlog kita kali ini akan membahas mengenai rumah aku yang ingin dijual ini dia rumahnya nah teman-teman kalau misalnya rumahnya nggak laku kejual aku juga siap untuk menyewakan pokoknya mudah-mudahan antara kesewa atau kejual semoga bisa segera terealisasi langsung aja aku akan bahas isi dalam rumah aku ini silahkan ikutin aku tapi sebelumnya aku perkenalkan dulu partner aku Don Azaya Yanverha halo say hi hai halo kasih senyuman manisnya senyuman manisnya Iya itu motor itu motor dan motor lain dan motor lain Oke aku dan Don kita berdua sepakat untuk melepas rumah ini buat kalian yang mau sewa ataupun mau beli bisa hubungi broker rumah aku ini nomor teleponnya namanya Bapak Yohanes let's go kita masuk Nah teman-teman di rumah ini bisa untuk dua parkir mobil bagian depan dan juga nanti aku akan tunjukin dua mobil bagian parkir di tengah jadi di sini ada dua mobil di sana ada dua mobil jadi total empat mobil bisa diparkir Nah kebetulan tempat aku berdiri ini 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 adalah tempat parkir motor jadi di sini bisa muat dua motor satu di sini satu di sini satu gelombang kiri satu gelombang kanan satu motor di sini satu motor di sini terus disini juga ada taman kecil dimana ini pohonnya pohon bunga kemuning bunganya tuh kalau tumbuh warnanya kuning cantik banget pokoknya bagus banget ini kebetulan ini kebetulan ini pohon-pohon di sini dulu awal pindah rumah adalah hadiah hadiah dari Koko Sen Sen pohonnya ini kebetulan total waktu itu waktu bikin taman ini tuh sekitar 40 juta tapi itu hadiah ya nih lihat ini pohonnya dulu kecil tapi emang udah miring dari awal jadi emang sengaja ini pohonnya miring dan diikat supaya kenceng dan aman ya jadi nggak nggak rubuh karena udah diikat nah ini pohon bunga kemuningnya yang cantik ini juga yang ini bunganya putih tapi sekarang lagi nggak berbunga ini bunganya putih gitu nah disini ini juga ada pohon ini pohonnya juga cantik banget perpaduan daun besar dan daun kecil semua pohon-pohon di sini usianya ditanam saat waktu itu kita pindah rumah waktu El Barak umur 1,5 tahun sekarang umur 8 berarti 6,5 tahun yang lalu jadi pohonnya subur tanahnya subur terus kalau kolam ikan ini baru dibikin saat pandemik kemarin jadi sekitar awal tahun 2020 aku bikin kolam ikan di sini supaya waktu itu kan pandemik isolasi mandiri di rumah jadi saking bosennya aku bikin air mancur nah ini Don lagi liatin ini air mancur Don namanya doang liatnya ada ikan koi ikannya mana ya oh ikannya tidak ada kemana ikan-ikannya ya pokoknya nanti kalau kalian beli rumah ini atau sewa rumah ini kalian bisa mau ditutup mau tetap dirawat juga boleh bebas gitu nah sebelum kita masuk ke pintu utama ini aku akan ajak kalian lewat taman samping ini ada jalan setapak di sini nah ini taman sampingnya temen-temen tuh nah ini di sini ada bunga melati ini kalau lagi berbunga warnanya putih dan wangi banget terus di belakang sini ada pohon jambu kalau lagi berbuah jambunya banyak hijau dan manis ini ada pohon pisang kipas terus ada ini pohon Sri Rejeki apa money pohon duit yang ini biar banyak duit amin yuk lanjut ini juga pohon pisang kipas nah ini ada pohon Kamboja nih pohon pisang kipas dan langsung nembus ke bagian tengah rumah yaitu kolam berenang dan tempat santai-santai Oke lanjut di depan dulu yuk hai welcome kalau nyambut kamu kan gitu ceritanya hai welcome to my house gitu nah ini nanti pintu depannya pintu depan rumah kalian kalau misalnya mau jadiin ini teras juga bisa banget tinggal nambahin bangku aja di sini ini nyaman banget buat duduk-duduk karena ini tamannya cukup tertutup jadi cukup privacy dan tertutup jadi enggak meskipun rumahnya tinggi tapi nggak jadi tontonan ya karena ditutup pagar tinggi dan juga cover yang cukup aman Oke kita masuk ke dalam rumah ini ada pintu besi kaca tebel berat jadi ini aman dan kuat kokoh kita masuk ke dalam sini ada ruang tamu ruang makan dapur bersih sama kamar mandi toilet tamu nah kalian kalau naik kesini naik ke tangga di mezzanine ada kamar tidur tamu nah kalau kesini ini adalah pintu ke area service di sini ada dapur untuk masak-masak di dalam kalau turun ke bawah tadi ke tempat parkir yang depan dan parkir yang tengah terus juga di bawah ada kamar servis terus kita ke belakang sini yuk ini ada kaca jadi kalau kalian dari atas siap-siap rapi-rapi sebelum pergi kalian bisa ngaca-ngaca dulu gitu kayak tadaaa 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 ini tempat untuk aku bikin shot OOTD outfit of the day ya kan tuan lanjut nah ini kolom berenangnya biasanya temen-temen kalau datang kesini nongkrong disini dan mereka selalu bilang oh enak banget tempat nongkrongnya ya kayak di Bali iya soalnya dari dulu tuh aku pengen tinggal di Bali dan sekarang kesampean jadi suasana disini aku bikin terbuka dan asri banyak pohon enak banget dan sekarang kadang lagi mendung ya cuacanya enak gitu berangin jadi biasanya aku suka gelar disini ada meja dan kursi-kursi juga terus tapi mejanya sementara disimpan di bawah bisa di bawah naik terus nanti bisa pakai payung itu jadi kayak bisa santai-santai gitu nah naik kesini disini ada office area ada tempat tidur juga ini kamar mandinya nah ini kalau disini kantornya ada tempat tidurnya jadi kalau pusing bisa tiduran iya kan kalau Dwi ini sekarang lagi hamil 7 bulan jadi gampang capek kalau capek dia selonjoran aja kebetulan ini lagi bungkus buat orderan jedar kosmetik ya wah banyak ya order Alhamdulillah oke dari kantor ini ini juga kalian bisa jadiin kamar atau bisa jadi pavilion ini sebenarnya bisa kalau dibagi dua masih bisa jadi dua kamar di ruangan ini gitu lanjut ke lantai 2 nah ini pohonnya pohon dolar merambat jadi ini kayak seru banget aku juga biasa foto OTD disini kalau kalian suka lihat Instagram aku ya ya dong ya dong dan anaknya anteng dia baiknya lucu nah aku biasa taruh sepatu-sepatu rak sepatu aku disini disini rak sepatu ini dapur bersih ada kulkas oven kompor aku aus banget ya nah ini kamar tamu kamar tamu viewnya langsung pohon-pohon tetangga cuma ini udah dikasih glass jadi dari luar gak kelihatan ini kamar tamu ada kamar mandinya juga di kamar tamu ini ada shower dan juga toilet nyaman banget disini sebenernya aku sedih banget untuk melepas rumah ini tapi ini demi kenyamanan kita semua karena yang kalian tahu kredit rumah itu prosesnya panjang ya masih bertahun-tahun dan bayarnya tiap bulan kalau untuk memilih kebutuhan keluarga sehari-hari sama bayar cicilan ya pastinya aku lebih pilih kebutuhan sehari-hari gitu dan aku juga gak mau nyusahin suami ataupun keluarga besar jadi ya kalau bisa disewa ya disewa rumah ini kalau nggak ya dijual yang mana yang terbaik lah pokoknya kalau disini biasanya ini jadi ruangan kantor aku ijo-ijo-ijo terus dengan curtainnya merah jadi ala-ala picky blinders gitu oke kita lanjut ya nah ini ada kamar mandi anak-anak dengan lantai marmer juga dingin marmer untuk shower dan toiletnya albarak biasanya nah kalau kesini ini ada kamarnya albarak kalian biasa tidur disini ini dengan view gedung-gedung di setiap budih tadaaaah viewnya bagus banget kalian bisa lihat ya kan terus dari kamar anak bisa nembus ke bisa nembus ke wardrobe aku tuh nah ini wardrobe aku nih lemari-lemari ini semuanya bagus-bagus semuanya bahannya luar biasa nah dari lemari ini kalian bisa langsung ke kamar mandi jadi ini ada hidden door langsung ke kamar mandi kamar mandi shower toilet kamar mandi juga ada jendela besar ini juga aman karena udah ada glassnya jadi ada apa kaca filmnya jadi aman gak kelihatan dari luar tapi tetep aku kasih hordeng biar aman nah ini kamar tidur kamar tidur aku dan baby don sini aku minum dulu ah dan dulu dulu ya mama mau minum siap lanjut siap lanjut ya siap lanjut ya semangat semangat oke ini bayi aku tadi pas kita sebelum mulai baru abis susu tidur sekarang makanya dia anteng pokoknya kalo rumah ini kesewa atau jual kita beli basuh oke iming-iming ini basuh belum makan padahal nah ini tempat tidur bagian sini biasanya kalo gak ada tempat tidur langsung ke tempat makeup situ kan ini tempat tidur kalian bisa taruh TV disini pokoknya nyaman nah disini disini ada ruangan luar biasanya disini jadi ruangan TV nya anak-anak TV disini sofa disini gitu jadi kalian bisa santai-santai sambil melihat pohon pisang kipas gitu ini daerahnya deket kemana-mana ya jadi kalo kalian mau ke Plaza Indonesia Grand Indonesia setiap budi building tebet menteng itu kayak kesini 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 jadi bener-bener sentral di kemana-mana deket terus mau ke Senayan juga deket masuk tol juga deket ke Totsubroto deket studio ANTV lebih deket studio TransTV deket gitu jadi ini deket kemana-mana tempatnya strategis banget jalanan masuknya juga keluar masuk mobil aman 2 mobil gak ada masalah terus kalo hujan gede juga airnya langsung surut jadi aman gak perlu khawatir dan rumahnya cukup banget lihat satu rumah ini ada 1 2 3 4 5 kamar 5 kamar tidur dengan kamar mandi terus ada kolam renang ada air panas AC semuanya udah lengkap terus ada parkiran 4 mobil terus juga dapur semua lengkap semi fully furnished soalnya aku tinggalin banyak barang-barang aku meja tempat tidur segala macem jadi sebenernya kalian tinggal bawa koper aja masuk ke rumah ini gitu terus juga disini udah di waterproof semua jadi anti bocor aman banget CCTV lengkap terus alarm rumah semuanya lengkap apalagi Don pokoknya kawasan ini juga aman karena di depan ada pos jaga 24 jam terus pas banget depan rumah itu pos jaga jadi aman banget itu pos jaga warga bener-bener aman gak pernah terjadi apa-apa selama aku tinggal 6,5 tahun nyaman banget rejeki lancar pas tinggal disini terus juga bahagia happy enak-enak happy semua bahan-bahan di rumah ini juga bagus lantai marmer ini juga tangga kacanya handlenya juga bagus kacanya tebel 12 mili jadi aman banget ya pokoknya rumahnya bagus nyaman dan bikin yang tinggal betah gitu aku kalau bukan karena alasan finansial aku nggak akan mau lepas rumah ini karena gimana pun juga rumah ini aku bangun dengan cinta kasih kasih sayang rumah ini juga teruntuk untuk waktu itu anak aku El Barak ya I'm sorry El Barak mudah-mudahan kita di masa depan ada rejeki lain ya pokoknya kalau kalau misalnya kita masih punya rejeki andai kata usaha selama ini uang mama bisa kembali lagi kalau memang masih rejeki mama ya pastinya rejeki eh pokoknya intinya rejeki itu nggak akan kemana-mana dan nggak akan tertukar lah kalau emang rejeki kita pasti kembali datang yang lebih baik lebih banyak lebih indah kalau nggak pun ya kita belajar untuk mengikhlaskan kita belajar untuk kuat gitu kita masih bersyukur kita masih sehat masih diberikan kenyamanan kebahagiaan hati yang tenang gitu jadi jangan pernah takut karena gimana pun juga harta hanya titipan kita lahir ke dunia dengan telanjang nggak bawa apa-apa kita juga akan pulang ke rumah Tuhan juga dengan nggak bawa apa-apa hanya bawa doa hanya bawa berkah hanya bawa karma-karma kita yang baik jadi ini namanya hidup ya pasti naik turun aku cuma bisa kuat belajar ikhlas lapang dada menjalani kasus ini semoga ada jalan yang terbaik semoga kita bisa menang karena kita orang bener karena kita punya kebenaran karena kita buat apa gitu aku main-main gitu kalau nggak terjadi ini gitu aku juga sibuk aku juga ngurus anak begini bulak-balik harus ninggalin suami harus ninggalin El Barak di Bali itu rasanya nggak enak banget gitu tapi ya mau gimana lagi ini adalah proses yang harus aku jalanin aku berusaha untuk terus berdoa terus berharap pokoknya aku akan memperjuangkan keadilan jangan biarkan kejadian seperti ini terulang lagi di kemudian hari penjahat harus dihukum ya udah gitu aja doanya temen-temen terima kasih ya udah support aku udah ikut menyuarakan supaya aku bisa mendapatkan keadilan semoga kasus ini segera diproses pokoknya thank you so much thank you yang udah nonton sekali lagi yang mau lihat rumah ini boleh banget hubungin broker aku ini nomor teleponnya namanya Bapak Johannes thank you so much bye guys say bye bye Don say bye bye Don bye bye